Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Firman Hei, akhirnya saya bertemu dengan salah satu narasumber yang sudah malang melintang di beberapa media ini ya, berita ya Baik itu televisi maupun berita elektronik nih Luar biasa sekali, makanya Apa namanya, suatu kebanggaan nih Saya bisa bareng satu frame dengan Mas Mino nih Sama-sama Mas Firman Oke, gimana kabarnya Mas Mino? Alhamdulillah, baik Sehat-sehat aja Mas Firman, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat nih Mas Mino Alhamdulillah Oke, baik Mas Mino Oke, mungkin Mas Mino mau menyapa Sobat IDX dan Sobat IPOT ya? Kalau kita memanggil ini ya? Betul, ya Jadi, kita punya sebutan spesial ya Jadi Sobat IPOT Oke, selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman semua ya Sebaik Follower dari ID Jawa Barat maupun Sobat IPOT Di Bandung khususnya Ini dalam keadaan sehat-sehat saja Ya tadi Seperti Sudah disampaikan oleh Pak Firman Ananto ya Bahwa Dalam kesempatan kali ini Kita akan bahas Seputar dividen Oke, baik Baik Oke, baik Mas Sambil membalas nih Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga nih Sebelum dimulai udah banyak pertanyaan nih Mas Mino Karena udah tau ya Para investor ya Kita mau kedatangan narasumber yang luar biasa sekali nih Oke Mas Mino Sesuai tema pada sore hari ini Kita akan membahas mengenai dividen Tadi saya juga sudah mention ya Nah mungkin kita mulai dari Apa sih yang dimaksud dengan dividen Mas Mino Ya Dividen ini merupakan Secara umum ya Merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh oleh investor ya Karena di market kan Kalau salah satu keuntungannya dapat dividen Kemudian yang dua adalah kapital gain Nah Pengertian dari dividen itu sendiri adalah Bagian dari laba bersih ya Laba bersih suatu emiten Yang tentunya besarannya Ditentukan oleh direksi Dewan direksi Atau pengurus perseroan Dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham ya Nah ini nanti bagian dari laba bersih ini Dibagikan kepada Pemegang saham dari emiten tersebut Mas Firman Hananda Oke baik Jadi ya ketika perusahaan mencatatkan labanya Ditentukan oleh manajemen Nanti disahkan ya Atau disetujui di rapat umum pemegang saham ya Mas ya Ya betul Karena memang Apa namanya Itu syarat wajib ya Jadi kalaupun misalnya Direksi sudah menentukan nih Mau bagi dividen sekian rupiah gitu Tapi kalau rapat umum pemegang saham tahunan itu tidak setuju ya Tentunya tidak akan dibagikan Oke baik Saya jadi kepikiran sama Kooperasi nih mas Kebetulan saya member Salah satu kooperasi di ini ya Di kooperasi karyawan nih Jadi kita setiap Setelah RAT ya Rapat anggota tahunan gitu ya Biasanya kita dapat SHU Mungkin itu seperti itu ya mas Mino ya Ya Itu sama ya Boleh dibilang sama Cuma memang Beda Beda penyebutan Karena mungkin entitasnya beda ya Kalau disini kan kita ngomong Perusahaan terbatas ya Perseroan terbatas Kalau Tadi contoh dari mas Firman kan Kooperasi ya Jadi Sifatnya Kayak namanya bagi hasil ya Kalau nggak salah ya Iya Oke Betul Oke Serupa tapi tak sama ya mas ya Dan semakin banyak Apa namanya Saham yang dipegang Dividennya juga Semakin banyak juga diterima Begitu ya mas Mas Mino ya Ya betul Karena ini Biasanya itu Untuk dividen itu sendiri Pembagiannya adalah Per lembar gitu Mas Ananto Jadi kalau Semakin banyak Lot yang dipegang Atau lembar yang dipegang Tentunya Si nasabah itu Nanti akan mendapatkan Bagian dividen yang Semakin besar ya Bahkan Jadi Kalau misalnya Ada teman-teman yang pegang Saham BCA Misalnya porsinya 10% Tentunya Dividen yang diterima Jauh berbeda Dibandingkan dengan orang Yang hanya beli Misalnya cuma 1% Atau bahkan di bawah itu Oke Baik Nah mas Ini paling pertanyaan Mendasar nih mas Mengapa sih perusahaan Ngebagi Individen kepada Pemegang saham Gitu mas Ya Itu tadi kan Jadi ketika Kita beli saham Itu kan sebenarnya Kita beli Kepemilikan ya Jadi Kita Misalnya Saya ambil contoh Saya beli Saham Astra Artinya Saya beli Kepemilikan di Astra Nah Salah satu Salah satu hak Sebagai pemegang saham Adalah Dia mendapatkan Bagian dari Laba bersih Ketika Laporan keuangan itu Tutup Tutup buku Gitu Jadi Tentunya saya sebagai Pemilik perusahaan Ini bahasa 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 Gampangnya kan Kita beli saham Kita menjadi pemilik Perusahaan tersebut kan Nah ketika perusahaan itu Untung Dan Memutuskan untuk Membagikan dividen Ya itu hak kita Sebagai pemegang saham Kita punya kan Jadi Ya gampangnya Kalau kita usaha aja Sama teman Misalnya Terus Di tahun Satu tahun terakhir Misalnya untung 10 juta Tentunya di Akhir tahun itu Juga ada Pembagian Keuntungan Nah sebenarnya Mirip-mirip Seperti itu Cuma Bedanya disini adalah Tergantung dari Porsi Saham yang Dimiliki oleh Teman-teman Sebagai investor Atau sebagai Pemilik dari Perusahaan Yang bersangkutan Jadi Dividen ini Ya boleh dibilang Hak Jadi hak Untuk Emiten Ya berarti Mereka mempunyai Kewajiban Untuk berbagi Keuntungan Dengan pemegang Sahamnya Kita Oke Oke Baik Baik Ternyata Return Kalau misalkan Kita investasi Di saham Selain kapital Ada juga Yang namanya Dividen Betul Itu Merupakan Salah satu Apa ya Namanya Ya Bukan pemanis Ya Keuntungan lah Keuntungan ketika Kita berinvestasi Di pasar modal Jadi kalau misalnya Kita berinvestasi Di perusahaan yang tepat Dalam artian Kinerja fundamentalnya Bagus Dimana kita tahu Yang namanya Harga saham itu Kan pasti akan Mengikuti fundamentalnya Walaupun dalam Jangka pendek Mungkin ada Sedikit Simpangan ya Tidak sejalan Tapi dalam jangka panjang Itu pasti akan Mengikuti fundamentalnya Nah Ketika terjadi Seperti itu Tentunya satu sisi Kita dapat Kapital gain ya Karena tadi Harga di market Itu pasti akan Mengikuti fundamental Nah Satu sisi lagi Kalau misalnya Fundamentalnya Bagus Dalam artian Laba Pendapatannya Tumbuh Kemudian Laba bersihnya Tumbuh Tentunya juga Perusahaan Biasanya akan Bagi dividen Dan itu Kalau pertumbuhannya Gede Misalnya untungnya Bisa setahun Itu bisa Tumbuh 50% Segala macam Itu tentunya Dividennya juga akan Cukup nampol Gitu Untuk Investor Oke Baik mas Nah Ngomong-ngomong Soal dividen Katanya ada Jenis-jenis Dividen Itu sebenarnya Apa aja sih mas Mungkin teman-teman Pengen tahu juga ya Ya secara umum Sebenarnya yang Kita kenal ya Di pasar modal Yang mungkin Teman-teman juga Udah pernah merasakan Itu yang pertama Adalah Dividen Tunai ya Jadi Tentunya Pembayarannya ini Berupa uang tunai Yang Jumlahnya Udah ditentukan Tanggal-tanggalnya Juga Udah ditentukan Nanti Kapan Pemegang saham Yang berhak Kemudian Kapan Pembayaran Nah itu Bentuknya Fes Jadi Benar-benar Nanti Ditransfer Ke RDN Kita Pas Tanggal Pembayaran Pemendate Kalau Bahasa Di pasar Modalnya Nah kemudian Tipe yang kedua Adalah Dividen saham Jadi Ketika Dividen saham ini Yang dibagikan Ke pemegang saham Itu adalah Berupa saham baru Jadi nanti Perusahaan akan Mengeluarkan saham Dari portfelnya Itu nanti Dibagikan ke Pemegang saham Seperti Seperti Jadi Sebenarnya Kalau di antara Dua dividen ini Boleh dibilang Yang Cukup Menguntungkan Adalah Dividen saham Karena nilainya Boleh dibilang Berarti sama Sama dengan Harga saham Sekarang Karena Kalau teman-teman Perhatikan Selama ini Dividen itu Rata-rata Itu lebih rendah Dibandingkan dengan Harga sahamnya Sekarang Rata-rata Jadi kalau Boleh disimpulkan Memang Kalau untuk Dividen saham itu Lebih Lebih menguntungkan Untuk Pemegang saham Kemudian Tipe dividen lain Masih ada dua Yaitu Dividen properti Kemudian Dividen strip Nah untuk Dividen properti ini Bentuk Pembagiannya Berupa aset Tapi ini jarang dilakukan Bahkan mungkin Tidak Tidak Aplikable Di pasar modal kita Kemudian yang terakhir Tadi ya Dividen strip Itu Dividennya Berupa Janji Bahwa perusahaan Tersebut itu Berhutang kepada Pemegang saham Ini mungkin Bisa kejadian Kalau Emiternya mungkin Dalam Dalam kondisi kurang baik Jadi Istilahnya dia Terbitin janji dulu Bahwa nanti Kita akan bagi Dividen Tapi dibayarnya Di masa yang akan datang Jadi Sifatnya kayak Seperti hutang Mas Firman Hananto Jadi itu namanya Dividen strip Tapi dua Dua tipe Dividen tadi Jarang ya Yang paling umum Di pasar modal kita Adalah Dividen dunai Dan Dividen saham Nah Berdasarkan Itu tadi Berdasarkan Tipe pembayarannya Nah Berdasarkan Waktunya Ini Ini pembayaran Dividen ini Tidak hanya Bisa jadi Tidak hanya sekali ya Jadi ada dua Tipe saham Berdasarkan waktu Yaitu Yang pertama adalah Dividen interim Jadi Dividen interim ini Ini biasanya Dibagikan Sebelum Tutup tahun Laporan keuangan Bersangkutan Misalnya Laporan keuangan Tahun 2021 Misalnya belum Berakhir Di bulan Desember Tapi di bulan Maret atau Bulan Juni Itu biasanya Mereka Sudah memutuskan Untuk Membagikan Dividen Itu namanya Dividen interim Interim Kita namanya Kemudian Tadi Yang kedua Adalah Dividen final Nah kalau Dividen final ini Biasanya dibagikan Setelah Tutup Laporan keuangan Artinya Kalau Laporan keuangan Tahun 2021 Sudah di audit Kemudian Melakukan RUPST Itu namanya Nanti Keputusan Terkait Pembagian Dividen Itu disebut Dengan Dividen Final Jadi Dividen Final ini Biasanya Memperhitungkan Dividen Interim Yang sudah Dibayarkan Sebelumnya Kalau Misalnya Dividen Final Totalnya Misalnya 500 Tapi Di Sebelum Periode Sebelumnya Sudah dibagikan Interim Sekitar 200 Misalnya Maka Sisa Dividen Tunai Yang diterima Adalah 300 Bukan 500 Mas Firman Jadi Itu berdasarkan Tipe Pembayarannya Nah ini Menarik Kalau misalnya Tentunya Kalau ada Satu Emiten Yang Bagi Dividen Minimal Misalnya Setahun Dua Kali Itu kan Sesuatu Yang menarik Apalagi Kalau Jumlahnya Lumayan Ini Tentunya Sangat Menguntungkan Untuk Investor Kita Oke Tapi tetap Memperhitungkan Dividen Interim Yang sudah Diserahkan Di Interim Kemarin Oke Mas Sebenarnya Ada pertanyaan Juga Dari Alicia Sutopo Mengenai Pembagian Dividen Sebenarnya Setahun Berapa kali Apakah Memang Normal Semua perusahaan Adalah Normalnya Dua kali Interim Dan final Atau Memang Sebenarnya Memang Perusahaan Itu Biasanya Satu kali Pembagian Dividen Itu Mas Ya Normalnya Sebenarnya Satu kali Tadi Kebanyakan Bukan normal Kebanyakan Pembayaran Dividen Itu Satu kali Biasanya Setelah Tutup Buku Atau Tutup Laporan Keuangan Tapi Perusahaan Tentu Yang Mungkin Fundamentalnya Memang Cukup Baik Kinerjanya Tahun itu Moncar Misalnya Mereka Biasanya Bagi Dividen Bahkan Ada Ada tambahan Dividen Biasanya Selain Dividen Bonus Biasanya Jadi Mungkin Perusahaan itu Setelah Mendifestasi Anak Perusahaan Atau Apa Dan Dia Mendapat Keuntungan Biasanya Keuntungan Yang Besar Itu Nanti Wujudnya Adalah Dividen Bonus Jadi Bisa Ada Dividen Bonus Artinya Dalam Satu Tahun Itu Bisa Tiga Kali Mas Firman Memang Ya Cukup Menarik Tentunya Kalau Kita Invest Atau Beli Saham Di Perusahaan Perusahaan Memang Tepat Jadi Kita Bisa Benar Benar Bisa Menikmati Cuan Di pasar Modal Terutama Dividen Apalagi Kalau Kita Modalnya Besar Jadi Terasa Mungkin Sekali Dapat Dividen Bisa Miliaran Misalnya Kita Sering Dengar Ada Satu Investor Yang Kakap Juga Sekali Dapat Dividen Ratusan Miliar Tergantung Dari Jumlah Tadi Sedikit Sedikit Ngebaca Sekilas Dari Pertanyaan Kalau Tidak Salah Afif Heri Mendingan Mana Dividen Tunai Atau Dividen Saham Tadi Mas Vino Sudah Mendingan Dividen Saham Karena Nanti Nilainya Apalagi Perusahaan Fundamental Bagus Harga Saham Tetap Naik Itu Akan Tetap Terus Diakumulasi Ya Mas Betul Jadi Kalau Menurut Penamatan Saya Kalau Dividen Tunai Dividen Biasanya Relatif Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Harga Di Market Biasanya Kalau Misalnya Dapat Dividen Saham Tentunya Harganya Sama Dengan Harga Saham Setidaknya Harganya Bisa Lebih Menarik Jadi Kalau Menurut saya Dividen Saham Lebih Menarik Walaupun Tentunya Kalau Kita Mau Memperoleh Cuan Lebih Banyak Dari Dividen Tersebut Tentunya Mungkin Kita Akan Keep Dulu Sahamnya Dengan Harapan Bahwa Kinerja Perusahaannya Itu Akan Jauh Lebih Baik Lagi Ya Satu Indikator Tadi Kalau Perusahaan Itu Bagi Dividen Ini Salah Satu Tanda Juga Bahwa Perusahaan Itu Cukup Baik Oke Baik Mas Mino Oke Mas Mino Kita bacain Pertanyaan Dari Teman-teman Kebetulan Ini Sudah Ada Cuman Saya Mau Ngingetin Lagi Kepada Teman-teman Kalau Misalkan Pengen Nanya Jangan Masuk Ke Kolom Q&A Tapi Masuk Kolom Komentar Aja Supaya Nanti Kita Bisa Bacakan Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Chandra Himawan Surya Cara Menghitung Dividen Itu Bagaimana Mas Jika Kita Punya Saham Satu Lot Nah Mungkin Bisa Dicontohkan Mas Ya Biasanya Saham Dividen Itu Perlembar Jadi Misalnya Perusahaan Bagi Saham 100 Rupiah Perlembar Artinya Kalau Kita Punya Satu Lot Kan Berarti Tinggal Kali 100 Artinya 10.000 Dikurangi Dengan Pajaknya Pajak finalnya Itu 10% Jadi Nanti Net-netnya Yang Kita Terima Berupa Dividen Dan Itu Akan Ditransfer Ke SDN Kita Jadi Gampang Jadi Berapa Dividen Perlembar Kemudian Kita Pegangnya Berapa Lot Atau Lot Tentunya Karena Satu Lot 100 Lembar Tinggal Dikalikan Aja Lembarnya Oke Itu Kalau Misalkan Dividen Tunai Kalau Dividen Saham Gimana Mas Itu Dividen Saham Kurang Lebih Sama Jadi Misalnya Biasanya Mungkin Bisa Pakai Rasio Juga Misalnya Berapa Pemegas Saham Dapat Saham Bonus Sekian Saham Jadi Itu Bisa Seperti Itu Tapi Kalau Misalnya Paling Mujur Adalah Setiap Satu Lembar Dapat Satu Lembar Saham Itu Kan Paling Bagus Jadi Satu Banding Satu Juga Juga Ada Mas Seperti Itu Oke Nah Terus Ada Pertanyaan Mas Dari Valencia Divania 12 Kalau Apa Namanya Dividen Yang Gak Diambil Apakah Itu Akan Hangus Mas Ya Tadi Ini pertanyaan Menarik Jadi Dividen Itu Ketika Sampai Pada Payment Date Itu Dividen Itu langsung Ditransfer Ke RDN Kita Jadi Mau Diambil Mau Enggak Itu Tetap Masuk RDN Jadi Bukan Jadi Dividen Ini Bukan Seperti Ketika Kita Nebus Ride Jadi Kalau Kita Enggak Tebus Hangus Atau Punya Waran Tapi Di Periode Terakhir Kita Enggak Tebus Maka Waran Itu Hangus Kalau Dividen Otomatis Dananya Masuk RDN Ketika Tanggal Pembayaran Itu Tiba Jadi Enggak Ada Istilah Hangus Untuk Kasus Pembayaran Dividen Jadi Tetap Dapat Walaupun Teman-teman Misalnya Ini Sudah Dibayar Di RDN Tapi Teman-teman Enggak Diambil Itu Tetap Aja Enggak Angus Jadi Dananya Berarti Mengedap Di RDN Teman-teman Semua Menarik Menarik Kalau Misalkan Dividen Saham Berarti Maksudnya Ke Super Reckoning Efek Atau Seperti Gimana Mas Berarti Dia Langsung Masuk Ke Portfolio Jadi Masuk Ke Portfolio Si Pemegang Saham Sama Seperti Saham Bonus Kurang Lebih Seperti Itu Oke Baik Kalau Misalkan Saham Satu Lot Contohnya Misalkan Dan Ternyata Pembagian Dividen Saham Itu Satu Banding Satu Misalkan Maka Nanti Yang Tadi Satu Lot Menjadi Dua Lot Kurang Lebih Seperti Itu Mas Oke Baik Selanjutnya Pertanyaan Dari Saya Kalau Dividen Apakah Ada Hubungannya Antara Pembagian Dividen Dengan Harga Saham Ini Untuk Menjawab Ini Tergantung Dari Seberapa Besar Dividen Biasanya Untuk Mengetahui Seberapa Besarnya Seberapa Besar Tidaknya Suatu Dividen Itu Biasanya Kita Ngitung Dividen Yieldnya Jadi Kita Bagi Antara Dividen Persaham Dibagi Dengan Harga Saham Waktu Kumbet Biasanya Nah Itu Kalau Misalnya Angkanya Semakin Besar Misalnya 5% Atau 7% Atau Bahkan Misalnya Bisa Sampai 10% Misalnya Itu Tentunya Akan Berdampak Terhadap Harga Saham Nah Itu Tentunya Dampaknya Biasanya Kenaikan Harga Menjelang Tanggal Terakhir Kumdet Jadi Kalau Kumdet Ini kan Tanggal Dimana Si investor Itu berhak Mendapatkan Dividen Itu Biasanya Dari Periode Pengumuman Pertama Kali Misalnya Perusaha Mau bagi Dividen Sekian Sekian Sampai Tanggal Kumdet Kalau Misalnya Dividen Yieldnya Itu Tinggi Itu Biasanya Berpengaruh Terhadap Harga Saham Biasanya Suka Ada Pengaruh Ya Betul Tapi Kalau Misalnya Dividen Yieldnya Hanya 0, Sekian Persen Itu Biasanya Tidak Terlalu Berpengaruh Jadi Tergantung Tadi Tergantung Dividen Yieldnya Apakah Cukup Besar Atau Tidak Karena Biasanya Nanti Setelah Kumdet Biasanya Nanti Sehari Setelah Adalah Ex-Date Itu Biasanya Harga Dividenya Menyesuaikan Jadi Kalau Misalnya Dividenya Kecil Orang Juga Tidak Terlalu Tertarik Jadi Pengaruh Harganya Juga Tidak Tidak Kelihatan Beda Kalau Misalnya Dividenya Besar Misalnya Laba bersih Di tahun itu Semuanya Dibagi Dividen 100% Dibagi Dividen Itu Tentunya Bisa Membuat Dividen Yieldnya Tinggi Dan Itu Bisa Membuat Harga Sahamnya Mengalami Kenaikan Terutama Tadi Mulai Awal Pengumuman Sampai Pembagian Bahkan Kalau Misalnya Ada Satu Emitten Yang Tract Rekod Selalu Bagi Dividen 100% Dari Laba bersih Itu Kalau Udah Mendekati Musim Musim Pembagian Dividen Itu Harganya Udah Naik Duluan Udah Mulai Naik Tanpa Harus Menunggu Pengumuman Dia Mau Bagi Dividen Berapa Itu Biasanya Seperti Itu Kalau Track recordnya Seperti Itu Biasanya Orang Udah Mulai Koleksi Duluan Dan Itu Bisa Berdampak Pada Harga Sahamnya Ya Memang sih Mungkin Pas pada saat Seperti itu Mungkin Sahamnya Memang Langka Di pasaran Sehingga Harganya Akan Menaik Karena Pemintanya Banyak Karena Tahu Bahwa Perusahaan Ini Biasanya Membagikan Dividen 100% Oke Baik Mas Mas Ini Lanjut ke Pertanyaan Mas Tadi Sempat Disinggung Juga Mengenai Kum Dead Pay Dead Nah Sebenarnya Hal penting Apa saja Yang bisa Harus Diperhatikan Oleh Investor Terkait Istilah Tadi Seperti Kum Dead X Dead Pay Dead Kalau menurut saya Yang paling Penting Diperhatikan Adalah Tanggal Mungkin Tanggal Kum Dead Dan Payment Dead Adalah Batas Akhir Dimana Si investor Itu berhak Mendapat Dividen Misalnya Saya kasih Contoh Misalnya Ada Satu Saham Satu Emiten Membagikan Dividen Di tanggal Kum Dead Misalnya Tanggal 10 Jadi Kalau Di tanggal 10 Itu Si investor Masih Pegang Sahamnya Jadi Baru Dijual Nanti Di Tanggal 11 Itu Dia Masih Berhak Mendapat Dividen Tapi Di tanggal 10 Dia Beli Tapi Kemudian Sorenya Sebelum Tutup Dia Jual Dia Tidak Dapat Dividen Jadi Itu Tanggal Yang Paling Penting Yang Perlu Teman Teman Perhatikan Agar Dapat Dividen Dari Satu Emiten Jadi Kita Harus Pegang Sahamnya Sampai 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 Ex-Date Jadi Cum-Date Itu Kita Harus Pegang Sahamnya Nah Kemudian Tentunya Yang kedua Tanggal Yang paling Penting Adalah Tanggal Pembagian Dividen Kisah Bisa Memutuskan Apakah Dividen Ini Akan Kita Tarik Atau Kita Re-invest Lagi Di Saham Mas Hananda Oke Nah Ngomong-ngomong Pay-Date Mas Biasanya Biasanya Mas Ya Jarak Dari Pengumuman Bahwa Dirapet Umum Pemagang Saham Bahwa Perusahaan ABCD Akan Membagikan Dividennya Nah Pay-Date Apakah Diinformasikan Disitu Dan Biasanya Durasinya Berapa Lama Mas Jaraknya Sorry Ya Kalau Untuk Dari Pengumuman Biasanya Agak Ada Jeda Jadi Biasanya Tanggal Tanggalnya Pun Misalnya Kayak Cum-Date Kemudian Ex-Date Itu Belum Diketahui Kalau Baru Pengumuman Sebatas Dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Jadi Itu Baru Sebatas Misalnya Perusahaan Akan bagi Dividen Dengan Dividen Payot Ratio Misalnya 60% Atau Berapa Atau Jumlahnya Nomilannya Berapa Triliun Itu Apa Namanya Itu Biasanya Belum Ketahuan Nah Nanti Akan Setelah Udah Mungkin Udah Administrasinya Udah Beres Itu Baru Nanti Di Oleh Miten Diumumkan Ke Kesenya Itu Baru Di Nanti Kita Baru Tahu Jadi Kum date-nya Kapan Kemudian Pay date-nya Kapan Nah Saya Ambil Contoh Misalnya Ini Untuk Mengetahui Jarak Untuk Mengetahui Jarak Pertanyaan Terkait Dengan Kum date Dan Pay date Atau Distribution Date Itu Misalnya Saya Ambil Contoh BRI Itu kan Kum date-nya Tanggal 10 Bulan Maret Kemudian Untuk Payment Date-nya Itu Di Tanggal 1 Sorry Di tanggal 1 April Jadi Jarak Lumayan Bisa Sampai Setengah Bulanan Antara Kum date Dengan X date Tapi kan Jarak Antara Kum date Dengan Distribution Date Itu Kita Tidak Wajib Untuk Keep Saham Tersebut Mas Firman Jadi Kalau Misalnya Kita Jual Tadi Di Tanggal Setelah Kum date Atau X date Kita Tetap Dapat Dividend Yang Dibagikan Tersebut Jadi Kita Tidak Perlu Selama Waktu Tadi Hampir Setengah Bulan Itu Kita Keep Saham Tersebut Untuk Mendapat Dividend Jadi Intinya Kita Cuma Wajib Meng Keep Saham Tersebut Sampai Tanggal Kum date Jadi Jadi Baru Dijual Ex date Nah Mas Ini Ada Kaitan Ini Pertanyaan Dari Etamo Supandi Jadi Mungkin Kalau Misalkan Saya Sederhanakan Pertanyaannya Kayak gini Mas Biasanya Kalau Misalkan Pengumuman Kum date SD Pay date Itu Kan Apa Namanya Mepet Mepet Itu Apakah Apa Namanya Itu Ajalah Jadi Salah Satu Tantangan Kita Mas Menjadi Investor Mas Jadi Istilahnya Ya Sudah Kita Tungguin Aja Pengumuman Dari Perusahaan Kalau Misalkan Kamu Pengen Mendapatkan Dividend Dari Perusahaan Kita Nah Ini Benar Jadi Kalau Tadi Historical Ini Penting Buat Teman Tau Historical Suatu Emiten Ini Biasanya Dia Rajin Bagi Dividend Atau Enggak Nah Kalau Misalnya Dia Rajin Biasanya Yang Dibagikan Dari Labah Beris Itu Berapa Persen Apakah Cuma 20% Atau 10% Atau Bahkan Biasanya Dia 100% Makanya Tadi Saya Bilang Kalau Ada Teman-teman Mungkin Yang Udah Lama Di Pasar Modal Mungkin Udah Paham Kira-kira Apa Yang Sering Bagi Dividend Hampir Semua Labah Beris Dibagikan Sebagai Dividend Itu Biasanya Orang Nggak Nungguin Dululah Nggak Nungguin Dia Kumdet Atau Apa Sebelum Dia Bagikan Dividend Mereka Udah Ngumpulin Dulu Tapi Kalau Untuk Yang Mainnya Cepat Nggak Lama-lama Biasanya Memang Setelah Pengumuman Dari RUPS Itu Biasanya Mereka Langsung Masuk Kalau Misalnya Ternyata Dividend Payout Rasionya Atau Porsi Labah Bersih Yang Dibagikan Itu Relatif Cukup Besar Jadi Mereka Nggak Akan Nunggu Dulu Kumdet Kapan Paydet Kapan Atau ACD Kapan Karena Udah Tau Di Pengumuman Rapat RUPST Makanya Terkait Dividend Ini Sam-sam BUMN Mempunyai Keunggulan Tersendiri Karena Dia Itu Biasanya Untuk Sam-sam BUMN Biasanya Rajin Sekali Bagi Dividend Minimal Bahkan Boleh Dibilang 20-30% Untuk Porsi Dari Label Bersih Yang Dibagikan Sebagai Dividend Bahkan Tahun Ini Porsinya Cukup Besar 60% Kalau 60% Dari Jumlah Ratusan Triliun Tentunya Angkanya Masih Cukup Besar Jadi Teman-teman Memang Untuk Emiten BUMN Juga Kadang-kadang Mereka Investor Itu Udah Ancang-ancang Mulai Masuk Sebelum Adanya Pembagian Dividend Atau Pengumuman Tapi Memang Kalau Dalam Kondisi Yang Kurang Pasti Mereka Lebih Menunggu Dimana Dividend Sudah Jelas Mereka Mau Bagi Berapa Oke Baik Jadi Historikal Penting Juga Nah Cuman Sebenarnya Gini Mas Ini Buat Mungkin Ada Beberapa Teman-teman Yang Sudah Tahu Bahwa Sebenarnya Bursa Memiliki Yang Namanya Index IDX Hidif 20 Jadi Ada 20 Saham Perusahaan Tercatat Yang Terseleksi Dengan Distribusi Dividend Tertinggi Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Berturut Terakhir Nah Sebenarnya Apakah Index Ini Bisa Dijadikan Tips Oleh Investor Dalam Tanda Kutip Untuk Dividend Hunter Atau Berburu Dividend Tentu Memang Membuat Investor Lebih Dipermudah Jadi Oleh Pihak Kabur Usa Sudah Disleksi Ini Sama-sama Apa Yang Biasanya Rajin Membagikan Dividend Bahkan Tadi 20 Emiten Yang Selalu Bagian Dividend Dengan Jumlah Yang Cukup Besar Itu Sangat Memudahkan Memang Jadi Tanpa Harus Mengetahui Historikal Tadi kan Kalau Untuk Historikal Mungkin Kita Ada Effort Jadi Kita Harus Set Sendiri Harus Tahu Sendiri Terkait Dengan Emiten Apa Yang Dividend Biasanya Besar Nah Dengan Adanya Index Tersebut Memang Investor Sangat Dimanjakan Mas Firman Jadi Mungkin Ketika Musim-musim Pembagian Dividend Itu Sudah Dekat Mereka Sudah Mulai Rilik-Rilik Saham-saham Yang Masuk Tadi High Dividend 20 Nah Tentunya Teman-teman Juga Perlu Memperhatikan Juga Terkait Dengan Sentimen Sentimen Yang Berkaitan Dengan Emiten Yang Masuk Tadi Dapter Tadi Karena Biasanya Kalaupun Misalnya Ada yang Pembagikan Dividend Gede Tapi Prospek Fundamentalnya Jelek Ini Nanti Malah Bisa Kita Masuk Yang Namanya Dividend Trap Jadi Dividend Trap Itu Kita Dapat Dividend Tapi Nanti Setelah Pembagian Dividend Dividend Itu Justru Harga Sahamnya Turun Lebih Besar Dibandingkan Dividend Itu Sendiri Jadi Kita Rugi Jadi Memang Selain Tadi Historikal Dividend Gede Mana Aja Perusahaannya Tapi Kita Juga Harus Memperhatikan Juga Sentimennya Dan Prospek Dari Perusahaan Tersebut Untuk Menghindari Dividend Trap Jadi Kalaupun Misalnya Dividend Ada Penyesuaian Harga Saham Tapi Prospek Dan Fundamental Kedepan Itu Masih Bagus Harganya Akan Naik Lagi Gitu Gitu Perlu Diperhatikan Oke Tentunya Memang Apa Namanya Kita Sebagai Investor Kalau Misalnya Kita Sudah Punya Saham Memang Kita Harus Pantau Apapun Itu Beritanya Entah Dia Ada Aksi Korporasi Apa Salah Satunya Mungkin Misalkan Ada Bagi Dividend Memang Kita Harus Bisa Mantau Sama Apa Dana Yang Kita Sudah Investasikan Saham Ya Betul Karena Tadi Pada Dasarnya Ketika Kita Beli Saham Itu Kan Kita Beli Perusahaan Ketika Kita Punya Perusahaan Kan Tentunya Kita Kepengen Tahu Perkembangannya Itu Seperti Apa Positif Apa Negatif Anggap Aja Kita Investasi Benar-benar Di Sektor Yang Real Yang Kita Bisa Pantau Tiap Hari Kan Sama Aja Kita Kepengen Memantau Kira-kira Pelanggannya Ramai Apa Enggak Pendapatannya Naik Apa Enggak Karena Tentunya Kita Mengharapkan Dari Investasi Itu Kita Mendapat Pengembalian Yang Baik Salah Satu Hal Yang Wajib Kita Selalu Lakukan Ketika Kita Menjadi Investor Kita Harus Tahu Perkembangan Dari Emiten Tersebut Bahkan Kalau Misalnya Teman-teman Punya Akses Kedalam Perusahaan Itu Lebih Sangat Menguntungan Lagi Karena Kita Bisa Lebih Dalam Betul Tapi Jarang Banget Yang Akses Ke Perusahaan Ya Investor Ini Kecuali Kita Investor Di Perusahaan Itu Misalnya 25% Dari Saham Yang Beredar Mungkin Kita Punya Akses Tapi Kalau Misalnya Kita Sebagai Nasabah Yang Di Bawah 5% Kita Tergantung Dari Berita-berita Yang Beredar Di Market Oke Baik Mas Ini Ada Beberapa Pertanyaan Gimana Caranya Ngitung Dividend Tadi Sudah Disampaikan Sama Mas Mino Ya Baya Itu Dividend Tunai Ataupun Dividend Saham Karena Biasanya Memang Walaupun Sudah Ada Beberapa Jenis-jenis Dividend Biasanya Kalau Di Indonesia Biasanya Dua Yang Dilakukan Dividend Tunai Dan Dividend Saham Nanti Teman-teman Bisa Lihat Di IGTV IBS Jawa Barat Nah Mengenai Klaimnya Apakah Memang Kita Haruskan Sendiri Atau Itu Otomatis Mas Otomatis Jadi Kalau Kita Punya Sahamnya Tadi Di Kumdet Kita Gak Jual Otomatis Itu Dananya Masuk Ke Rekening Kita RDN Kita Oke Jadi Kita Gak Usah Repot Nge Klaim Kemana Klaim Kemana Bahwa Ini Saya Sudah Mungkin Gini Gitu Enggak Itu Karena Udah Tercatat Secara Otomatis Jadi Apa Namanya Masuk Ke RDN Bukan Ke Rekening Pribadi Kita Saya Juga Sedikit Pernah Dapat Dividend Jadi Ngalamin Ketika Kalaupun Saya Gak Pernah Ngeliat Portfolio Saya Karena Kita Pegang Untuk Waktu Yang Lama Dan Bahkan Kita Mungkin Lupa Ini Perusahaan Bagi Dividend Apa Enggak Kita Pun Tetap Dapat Dividend Kalaupun Kita Lupa Bahwa Perusahaan Itu Ternyata Dia Bagi Dividend Dan Kita Punya Sahamnya Tapi Kita Tidak Tau 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 Di Rekening Dana Nasabah Kita Udah Ada Duit Nanti Bisa Tau Duitnya Dari Mana Mungkin Baru Sadar Ternyata Saya Dapat Dividend Dari Emited Ini Bener Bener Jadi Mungkin Harus Ini Juga Di Dihafal Juga Dana Yang Ada Di Dividend Kita Berapa Jadi Kalau Sekadar Daya Mas Itu Adalah Dividend Itu Naik Oke Baik Mas Ini Ada Pertanyaan Menarik Mas Lebih Menguntungkan Mana Nih Ngeburuh Dividend Apa Mending Jual Beli Saham Menurut Mas Bagaimana Ini Sebenarnya Jawabannya Tergantung Tergantung Tadi Kalau kita Terjebak Dalam Terjebak Misalnya Tadi Dividend Trap Jadi Kita Cuma Semata-mata Memburu Dividendnya Tapi Kita Tidak Peduli Fundamental Dan Prospek Perusahaan Yang Bersangkutan Kita Justru Bisa Ujungnya Rugi Nah Tapi Kita Tentunya Kita Juga Memperhatikan Prospek Dan Fundamental Itu Tentunya Baik Dividend Maupun Beli sahamnya Tetap Sama-sama Menguntungkan Jadi Dua-duanya Bisa Menguntungkan Jadi Tergantung Tergantung Dari Kondisi Dari Perusahaan Tersebut Jadi Boleh Dibilang Karena Agak Sulit Kalaupun Misalnya Kita Berharap Ada Perusahaan Misalnya Bagi Dividend Gede Kemudian Kita Berharap Kita Bisa Keluar Tapi Biasanya Kalau Dividend Gede Ya Pasti DxD Juga Turunnya Akan Gede Dan Kalau Misalnya Prospeknya Jelek Itu Tadi Kita Justru Bisa Terjebak Jadi Kecuali Kalau Teman-teman Misalnya Ternyata Dividend Dividend Menyesuaikan Tapi Teman-teman Bisa Benar-benar Bisa Langsung Keluar Dengan Cepat Tapi Itu Jarang Agak Susah Untuk Dilakukan Kalaupun Misalnya Ternyata Fundamental Perusahaan Itu Jelek Jadi Kalau Menurut Saya Mana Yang Lebih Menguntungan Tergantung Dari Kondisi Perusahaan Tersebut Jadi Dua-duanya Bisa Menguntungkan Syukur-syukur Kita Bagus Jadi Kita Dapet Double Betul 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 Oke Baik Ini ada Pertanyaan Selanjutnya Mas Mas Singgung Sedikit Gak sih Mas Tadi Saya Ada Menangkap Sekilas Pertanyaan Mengenai Perbankan Kan Salah Satu Mungkin Yang ada Di HIDIF 20 Itu Ada Beberapa Perbankan Juga Sebenarnya Mas Apakah Ada Berita Menarik Karena Mungkin Teman-teman Juga Membaca Ada Beberapa Perbankan Yang Membagikan Dividen Menurut Mas Mino Gimana Mas Dibahas Atau Mungkin Gimana Mas Ya Memang Ini Boleh Dibilang Ada Dua Bank Yang Bank Besar Beri Dan Bank Mandiri Terakhir Kemarin Ini Porsi Dividen Yang Dibagikan Itu Cukup Besar Nah Ini Tentunya Cukup Menarik Pertama Tadi Jadi Kalau Menurut Saya Masuk Ke Dua Sarat Dimana Kita Mungkin Bisa Untung Baik Dari Dividen Maupun Dari Saham Itu Bahwa Dividen Gede Kemudian Prospeknya Juga Masih Bagus Karena Saya Melihat Untuk Prospek Saham Perbankan Juga Kedepan Itu Dengan Adanya Proses Pemulaan Ekonomi Ini Merupakan Emiten Yang Cukup Diuntungan Jadi Tahun Lalu Kinerjanya Luar Biasa Apalagi Dengan Pertumbuhan Ekonomi 3,7% Apalagi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di tahun Ini Yang Espektasinya Akan Dikisaran 5% Artinya Kinerjanya Kebetulan Akan Bahkan Lebih Baik Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Jadi Dengan Dividen Saat ini Yang Cukup Besar Misalnya Beri Bank Mandiri Kemudian Prospeknya Juga Bagus Ini Kita Bisa Dapat Dua Dividen Juga Gede Harga Capital Gainnya Juga Kedepan Mungkin Masih Akan Memberikan Return Yang Sangat Positif Juga Oke Baik Jadi Apa Namanya Ini Ada Pertanyaan Juga Menarik Juga Dari Ariana Arsaka Apa Namanya Kan Kalau Misalkan Pembagian Dividen Itu Dividen Itu Adalah Labah Bersih Perusahaan Yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Tadi Mas Mino Juga Sempat Nge-mention Bahwa Kalau Misalkan Memang Perusahaannya Mengalami Sesuatu Kondisi Tertentu Maka Dia Akan Mengeluarkan Statement Bahwa Dividen Akan Diutangkan Dalam Bahasa Ketip Gitu Atau Janji Akan Membayar Dividen Nah Yang Dimaksud Kondisi Apakah Perusahaan Mengalami Kerugian Atau Memang Misalkan Perusahaannya Untung Tapi Untuk Saat ini Keuntungannya Buat Ekspansi Pokoknya Buat Strategi Perusahaan Gimana Mas Kalau 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 Bisa Mungkin Lebih Bisa Jadi Dua-duanya Tapi Mungkin Memang Potensi Probabilitas Terbesarnya Ada di Posisi Kedua Tadi Walaupun Yang tipe Ini Jarak Sebenarnya Bahkan Saya Sendiri Sebenarnya Belum Pernah Belum Pernah Ngalamin Yang Seperti Ini Sebenarnya Mas Untuk Dividend Yang Tipe Strip Ini Tapi Kalau Dalam Tadi Berdasarkan Pengertian Tadi Bahwa Ini Berupa Surat Untang Atau Janji Bawa Nanti Akan Dibayar Ini Tentunya Kondisi Dua Ini Bisa Memenuhi Untuk Kejadian Seperti Itu Walaupun Tadi Saya Bilang Ini Sangat Langka Dan Saya Sendiri Belum Pernah Menemui Ananto Oke Baik Ya Mungkin Ada Beberapa Kemungkinan Yang Terjadi Ya Mas Ya Mungkin Kayak Ada Yang Kondisi Pertama Dan Kondisi Kedua Tentang Perusahaan Mengalami Keuntungan Dan Memang Keuntungannya Apa Namanya Akan Buat Ekspansi Dan Memang Di Inikan Dulu Gitu Ya Atau Pas Pada Saat Perusahaan Mengalami Keuntungan Nah Ada Pertanyaan Lagi Mas Mas Mino Minta Masukannya Kalau Kalau Misalkan Sudah Terima Dividen Nih Baiknya Sahamnya Dijual Atau Diholt Nih Nah Mohon maaf Saya saham Pemula Nih Jadi Tadi Tergantung Tergantung Dari Tergantung Dari Prospek Sahamnya Misalnya Misalnya Saya ambil Contoh lah Misalnya Kayak BRI BRI Ini kan Hari ini Ex-date Dia Ex-date Harga Sahamnya Itu Turun 3,7% Tapi Tadi Saya bilang Bahwa Kedepan Untuk Sektor Perbankan Salah Satunya BRI Itu Prospeknya Masih Cerah Apalagi Terkait Dengan Proses Pemulaan Ekonomi Dimana Banyak Ekonomi Yang Memprediksi Bahwa Ekonomi Tahun Ini Tumbuhnya Akan Lebih Tinggi Karena Bank Ini Akan Seiring Sejalan Karena Kalau Misalnya Ekonomi Tumbuh Artinya Perusahaan-perusahaan Itu Banyak Perlu Pembiayaan Artinya Kredit Dari Perusahaan Itu Tumbuh Dan Ini Jadi Sumber Pendapatan Dari Bank Jadi Kalaupun Teman-teman Misalnya Karena Turun 33,7% Kemudian Teman-teman Tidak Putuskan Untuk Tidak Jual Itu Saya Pikir Kedepan Untuk Harga Sahamnya Masih Peluang Untuk Naik Lagi Jadi Hari Ini 3,7% Ini Kemungkinan Tidak Akan Berlanjut Penurunannya Tidak Akan Berlanjut Jadi Nanti Tentunya Akan Kembali Menyesuaikan Dengan Prospek Fundamental Tapi Kalau Kita Ketemu Dengan Saham Yang X Dividendnya Turunnya Gede Tapi Prospeknya Jelek Atau Cenderung Tertekan Sebaiknya Kalau Saya Malah Lebih Baik Mengambil Resiko Untuk Tidak Beli Sahamnya Atau Kita Tidak Mengejar Dividendnya Karena Tadilah Malah Bisa Jadi Loss Jadi Balik lagi Ke Perusahaannya Mas Ya Oke Baik Mas Pertanyaan Selanjutnya Mas Kalau Misalkan Kita Sebagai Investor Pemula Baik Nggak Sih Kalau Misalkan Kita Memburu Dividend Atau Misalkan Mengandalkan Keuntungannya Dari Dividend Ya Kalau Untuk DMIT Yang Secara Historikal Mempunyai Apa Namanya Satatan Dia Pembagian Dividendnya Cukup Besar Ini Biasanya Memang Ini Dimanfaatkan Karena Tadi Jauh-jauh Hari Sebelum Pengumuman Harga Sahamnya Udah Naik Jadi Teman-teman Bisa Memanfaatkan Itu Untuk Memperoleh Kapital Gain Walaupun Pada Ujungnya Nanti Teman-teman Sebenarnya Ngejarnya Cuma Dividend Jadi Ketika Nanti Pengumumumannya Udah Keluar Itu Artinya Kita Sudah Dapat Kapital Gain Dulu Berdasarkan Tadi Historikal Yang Kita Yakin Bahwa Itu Juga Akan Berulang Salah Satu Cirinya Adalah Apakah Historikal Itu Akan Berulang Apa Nggak Adalah Apakah Laba Bersihnya Itu Masih Tumbuh Positif Apa Nggak Itu Mungkin Salah Satunya Jadi Kalau Setelah Nanti Teman-teman Mau Keluar Karena Memang Orientasinya Cuma Dividend Ya Nggak Tapi Kalau Misalnya Cuma Mengandalkan Itu Artinya Teman-teman Trading Atau Invest Dalam Satu Tahun Berarti Cuma Satu Dua Tiga Kali Tentunya Karena Ya Nggak Semua Saham Yang Membagikan Dividend Dengan Jumlah Yang Besar Seperti Itu Mas Firman Jadi Kalau Misalnya Mau Diakumulasi Ya Mungkin Mungkin Ya Kalau Yang Dibandingkan Dengan Orang Yang Lebih Aktif Mungkin Return-nya Bisa Jadi Lebih Besar Yang Aktif Artinya Dia Tidak Cuma Mengandalkan Dividend Tapi Lebih Mengandalkan Pada Terutama Capital Gain Apalagi Dalam Kondisi Misalnya Marketnya Mendukung Kalau Misalnya Dalam Kondisi Marketnya Beris Ya Memang Rada Bersiko Kalau Untuk Teman-teman Selalu Aktif Trading Betul Betul Ini Mau Menjawab Mas Mungkin Kayaknya Baru 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 Join Ini Dari Uni Asamara Untuk Dividend Tunai Itu Akan Masuknya Dananya Ke FDN Teman-teman Jadi 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 Sekali Lagi Kalau Apa Namanya Untuk Dividend Tunai Dananya Akan Masuk Ke Rekening Dana Nasabah Kita Kalau Misalkan Dari Bentuk Saham Itu Akan Masuk ke Portfolio Kita Oke Mas Terakhir Mas Boleh Mas Bagi Tips Dan Trik Buat Teman-teman Sobat IDX Dan Sobat Ipot Dalam Dividend Ini Mas Ya Tadi Ya Untuk Misalnya Teman-teman Yang Mau Berburu Dividend Tentunya Yang Perlu Dipelajari Adalah Tadi Ya Historikal Dari Perusahaan Tersebut Kemudian Kondisi Keuangan Dari Emittan Yang Bersangkutan Apakah Kinerjanya Itu Tahun Lalu Positif Apakah Karena Pembagian Dividend Ini Biasanya Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu Misalnya Pembagian Dividend Jadi Dua hal itu Teman-teman Harus Pastikan Apakah Semuanya Positif Itu Untuk Teman-teman Yang Khusus Cuma Ngejar Dividend Nah Tadi Dipermudah Dengan Daftar Saham Yang Selalu Membagikan Dividend Besar Tadi Dalam Tiga Tahun Terakhir Itu Juga Mempermudah Tapi Lebih Spesifiknya Lagi Teman-teman Harus Menggali Info Sendiri Dan Memperhatikan Laporan Keuangannya Jadi Kalau Tahun Lalu Bagi 100 Dividend Tahun Ini Ternyata Lapa Berisinya Naik 80% Jadi Kemungkinan Dia Bagi Dividend 100% Lagi Itu Sangat-sangat Besar Kurang Lebih Seperti Oke Baik Mas Sepertinya Dari pertanyaan Teman-teman Sudah Cuma Saya Pengen Ada Closing Statement Dari Mas Mino Untuk IG Live Hari Ini Baik Itu Istilahnya Apa Namanya Pesan Buat Teman-teman Sobat IDX Dan Sobat Epo Ataupun Apapun Silahkan Mas Untuk Closing Statement Ya Intinya Kalau Untuk Teman-teman Yang Tertarik Dengan Dividend Tadi Ada Dua Hal Yang Perlu Diberhatikan Histories Dan Tentunya Kinerja fundamentalnya Dan Prospeknya Biar Kita Tidak Terjebat Yang Namanya Dividend Trap Karena Jadi Harapannya Kita Cuan Tapi Itu yang Yang pertama Yang kedua Tentunya Kita Saat ini Harus Benar-benar Bisa memanfaatkan Peluang Ya Peluang Dimana Ekonomi Kita Ini kan Tahun ini Berhasilnya Akan tumbuh Lebih tinggi Dan Pandemi COVID-19 Ini kelihatannya Udah Statusnya Udah mulai Berubah Jadi Endemis Jadi ini Kelihatannya Akan Berdampak Cukup Positif Terhadap Pasar Modal Kita Jadi Teman-teman Jangan Sampai Terlewat Untuk Memanfaatkan Momentum Momentum Yang Cukup Positif Ini Jadi Selain Tadi Dividend Tentunya Capital Gain Juga Cukup Menarik Untuk Diperhatikan Apalagi Kondisinya Saat ini Cukup Cukup Mendukung Dan Jangan Lupa Tetap Jaga Kesehatan Karena Tanpa Kesehatan Kita Juga Tidak Bisa Trading Betul Sekali Mas Oke Kalau closing statement Dari saya Tetap Saya Pengen Promosi In 3P Kita Yaitu Paham Punya Pantau Jadi Kalau Teman-teman Pengen Jadi Investor Di saham Paham Dulu Nih Gitu Ya Baik Itu Dari Segi Apa Namanya Ilmunya Risikonya Keuntungannya Perusahaannya Baik Itu Secara Analisa Fundamental Atau Teknikal Setelah Sudah Sudah Paham Semuanya Kita Punya Sahamnya Atau Kita Beli Sahamnya Dan Tentunya Kalau Sudah Punya Sahamnya Tetap Sahamnya Harus Kita Pantau Oke Baik Mas Sepertinya Apa Namanya Kita Berakhir Sampai Di Disini Sebenarnya Banyak Pertanyaan Pertanyaannya Karena Kayaknya Gak cukup Mas Kalau Ngebahas Sama Mas Mino Melalui IG Live Harusnya Webinar Mas Bisa Dua jam Mas Yang Ngebahas Oke Baik Bagi Pemenang Yang Beruntung Nanti Akan Kami Informasikan Melalui IG IG Kami Nanti Juga Akan Dihubungi Oleh Admin Kami Dari Saya Terima Kasih Banyak Mas Mino Terima Kasih Banyak Sobat IDX Dan Sobat IPOT Mudah Mudahan Teman Teman Sehat Selalu Kalau Kata Mas Mino Kalau Misalkan Kita Sehat Maka Kita Bisa Ready Oke Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Mas Mino